Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Nah, terfadal Barakallah Anda mau nanya Ustaz Ini masalah keluarga Orang tua itu udah meninggal Ibu ya, jadi ibu udah selama Tahunan lagi, tapi Kemari Pakaiannya itu Gak boleh dibongkar Gak boleh dibongkar Sama siapa Nah Jadi Nggak tahu mesti gimana Udah dibilang Mungkin juga itu udah dimakanin Layak Sampai kunci Sampai Sampai Simpan Apakah itu Maksudnya 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 Lebih baik Tapi yang di dalamnya semuanya Terkutup Kecuali Mengingat Allah Azzawajal Dan ketaatan Kepada Allah Wa'alimun Orang yang berilmu Dan orang yang mau belajar Tadi sempat anda Sampaikan Kadangkala Bicara warisan ini Ada Salah satu Anggota keluarga Merasa Dia yang berkuasa Masalah pembagian Warisan Ingat Yang bagi warisan ini Bukan anak Bukan antum Bukan pemerintah Bukan hakim Bukan ustaz Gak ada Yang punya hak Membagi warisan Terus siapa Allah Azzawajal yang membagi Yusikum Allah Allah yang kasih wasiat Kepada kalian Allah yang perintahkan Kepada kalian Bagiannya fulan Sekian Bagiannya fulan sekalian Iya Sehingga Tadkala Ibu meninggal dunia Selesai urusan ibu Sudah dengan dunia ini Ketika utangnya Dilunasin Wasiatnya ditunaikan Masalah harta Yang tersisa Itu milik Bersama Milik ahli waris Bukan milik yang paling tua Itu lemari Milik ahli waris Itu baju ibu Milik ahli waris Yang ada di laki Milik ahli waris Sehingga menyimpan Seperti itu Ya kalau bicara Apakah membahayakan Yang meninggal dunia Ya yang meninggal dunia Akan dihisap Nantinya Akan ditanya Pada hari kiamat Min aynak tasabtahu Wafima anfaktahu Dia akan ditanya Dari mana engkau mendapatkan Dan kemana engkau infakat Itu untuk semua Akan ditanya Yang seperti itu Sehingga Yang perlu dilakukan itu Ya kalau memang Engkau dibagikan Ini urusannya Engkau ada urusan Sama yang mati Urusannya sama yang hidup Kalau yang lainnya Ini ribo Mama Yesus Engkau terserah Abang lah Daripada kita ribut Umpamanya Yaudah Engkau ada masalah Tapi kalau ternyata Ada yang Engkau ribo Kalau dikatakan Sampai 20 tahun Itu lemari Engkau dibongkar Kenapa Sebagai apa Bukankah Kalau bicara Untuk yang meninggal di dunia Lebih manfaat Kalau sodakoh Buat yang meninggal di dunia Pakainya ibu Dibongkar nih Gimana nih Kalau kita niatkan Pakain ini Jadi sodakoh Buat ibu kita Jadi ahli waris Semua enggak ada yang ambil Ini sodakoh Buat Ibu kita Maka itu manfaat Tapi kalau enggak Ya enggak ada manfaat Buat yang meninggal di dunia Yang meninggal Tetap akan Dihisap dengan pakaian Dengan lemari Dengan apa yang dia miliki Adha wallahu alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh